Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di Wisteriai di Youtube Channel. Oke, kali ini kita bakalan nge-unboxing sebuah paket diecast ya dari Astro Toys. Jadi kemarin tuh saya ikut, bukan nelang sih, kayak ketok palu gitu loh guys. Jadi kayak gini nih, ini dia. Jadi di Shopee Love itu ada seller yang dari Astro Toys. Dia tuh mainnya, kalau misalnya kita pengen beli ya, dikasih waktu beberapa detik, kita ketok palunya, kalau kita masuk dalam 10 ketok palu tercepat, saat kita dapet produk itu guys. Jadi disini, ini sampai saya lupa loh dapetnya itu apa ya. Dan ini juga sudah lama nggak di-unboxing ya. Ini kira-kira udah 2 minggu ya guys. Dan baru bisa di-unboxing sekarang. Jadi langsung aja kita unboxing. Kira-kira isinya apa ya? Karena saya sendiri juga lupa guys. Ayo kita unboxing dulu. Oke, yang pertama disini kita mendapatkan Camero SS. Ini dapet harga Rp 15.000 guys. Gila ya. Memang di Astro itu dari semua lelang atau Shopee Love yang pernah saya ikutin ya. Yang paling murah itu memang di Astro Toys guys ya. Tapi pengirimannya dari Surabaya. Jadi disini tuh dia buka lot terbaru cepet guys. Dan stoknya juga melimpah banyak ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kehabisan. Cuma ya senam jari aja biar cepet-cepetan mencet palu. Jadi ini dia hot wheelnya guys. Kita review dulu bentar ya. Dari sisi kartunya bagus guys. Tuh dia kartunya bagus ya. Jadi pakenya aman ya kalau gitu. Kalau kartunya bagus. Ini Camero SS ya. Ini memang hot wheel regular guys. Tapi detailnya bagus nih cakep. Kita dapet bumper juga di bagian depannya ya. Tuh. Gila tuh. Cakep kan? Tuh aduh. Gila emang. Tuh ada tulisan hot wheel juga di bagian depan. Terus ada tulisan response. Response Team guys. Tuh. Ini dia. Dari bagian samping seperti ini. Dari bagian belakang khas safe roulette ya. Khas safe roulette Camaro. Terus kita dapet kaca yang warna merah. Tapi di akhir-akhir ini kita sering dapet hot wheel yang nggak ada kacanya guys. Jadi kayak disengaja atau gimana ya. Tapi memang rata-rata banyak sih. Waktu kemarin saya tanya di komunitas daikas itu memang lot terbaru tuh kayak gini guys. Jadi bukan cat produksi ya. Tapi memang seperti itu dari pabriknya ya guys. Tuh. Ini dapet harga 15 ribu. Murah aja. Jadi buat temen-temen yang suka beli hot wheel buat anak-anak ya. Silahkan kunjungin langsung di Astro Toys guys. Gila. Keren banget. Oke kita taruh sini dulu. Selanjutnya. Hot wheel yang kedua. Kita dapet Ford Mustang lagi guys. Ini harganya 30 ribu. Wah. Jadi packagingnya emang sengaja dikasih sotip guys ya. Ini bertujuan agar bubble-nya tuh nggak rusak guys. Bubble tuh ini loh. Biar ini agak rusak, nggak penyet, dan nggak pecah ya. Karena kalau misalnya pecah itu harga jual kembalinya bisa hancur guys. Mau nggak mau harus dilus ya. Ini dia. Ford Mustang. Wah. Ini termasuk mobil Eropa ya. American Muscle. Warnanya merah. Merahnya bagus ya kayak merah Ferrari guys. Ford Mustang tahun 92. Terus ada keterengah 90-an di sini. Bagian belakangnya timbul ya. Tapi nggak dikasih warna. Cakep. Bagian samping cuma dikasih stripping garis lurus aja. Warna putih. Terus bagian velgnya velg bintang ya. Velg standar. Bagian depan lampunya juga dikasih warna gini aja. Oke lah. Ya biasa aja lah standar yang ini ya. Tuh kan nggak ada kacanya lagi guys. Nggak tau lah ini kenapa ya. Aduh. 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 Ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini dia nih guys. Wah. Mantap. 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 Betul. Gila. Oke kita dapet dua. Selanjutnya. Selanjutnya ada hot wheel lagi guys. Nah. Sini ada dua hot wheelnya ya. Bentar kita. Bersambung dulu. Nah ini dia. Kita dapet pajero guys. Wah gila ya. Pajero yang regular tapi ya. Ini masih anyep guys. Belum matang. Karena ini kemarin saya lihat di vlognya Austin Ferdinand. Dia tuh buka lot terbaru dan beruntung banget guys. Hoki dia dapet THS nya pajero ini guys. Gila. Itu harganya bisa nyampe ratusan ribu itu. 800 atau 900 ribu guys. Gila. Mantap banget pokoknya dia lah. Ya namanya rezeki ya. Nggak kemana. Tapi disini kita dapet yang regular juga. Alhamdulillah. Bagus ya. Karena ini sejauh saya main hot wheel guys. Ini adalah salah satu hot wheel yang paling perfect. Meskipun dia regular guys. Jadi dari sisi detail. Pewarnaan. Cakep banget. Gila. Ini. Wah. Nggak bisa berkata-kata lagi ya. Bagus. Jadi base nya itu warna coklat ya. Terus warna cat nya itu kayak warna oranye. Tapi coklat guys. Terus dia girly gitu loh. Ada girly nya ya. Warnanya bagus. Kayak ada. Apa ya. Bintik-bintik yang berkilauan gitu loh guys. Tuh. Glitter namanya ya. Nah terus di bagian sisi samping. Kita dapet rally art ya. Berarti ini mobil rally. Terus ada hot wheel juga. Terus kesan warnanya bagus tripping nya ya. Ini mata banget. Ini hot wheel keren ini. Bisa nyiptain produk seperti ini ya. Ini nanti bakal kita lose guys. Bakal kita jadikan koleksi ya. Di bagian depan juga sama ya. Seperti ini. Tuh. Gila. Ada logo Mitsubishi guys. Ternyata ya. Ada drill juga. Terus kita dapet bumper juga guys ya. Bumper yang nyatu dengan body base ya. Tuh. Lampunya juga keren ya. Tuh. Wah. Gila. Ini termasuk detail banget sih. Wah. Gila. Keren. 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 Ini di luar harganya hampir 50 ribu guys. Nah. Di bagian belakang. Kita dapet ban syrup guys. Atau ban cadangan ya. Terus ada aksen lampu juga. Cuma gak di warna. Nah. Ini gak usah di apa-apain guys. Gak usah di custom apa-apa. Udah bagus nih. Udah cakep banget. Sumpah. Gila ini guys. Kokil. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan mobil hot wheel lagi warna ungu guys. Apakah ini? El Camino. Haha. 13 ribu guys. Padahal ini kalau kita di Indomaret 34 ribu ya. Ini cuma harganya 13 ribu guys. Gila ini guys. Ini mobil regular aja sama Astro Toys itu dikasih bubble ya. Ini bener-bener komitmen ya. Tanggung jawabnya bagus banget guys. Saya suka dengan seller seperti ini nih. Jadi kalau misalnya kita mau ikut telang lagi tuh gak khawatir. Bakal nanti rusak atau gimana. Jadi mantep lah. Jadi ini mobil El Camino ya. Mobil fantasy guys. Itu mobil bug ya. Saya kirain tadi kayak mobil klasik gitu ya. Kayak American gitu ya. American Muscle lah. Tapi ternyata ada bugnya di bagian belakang ya tuh. Warnanya ungu guys. Jadi detailnya seperti ini. Hampir sama kayak Sevi Silverado guys ya. Tapi ini lebih lebar. Warnanya juga cakep warna ungu. Tapi ini warna ungu-nya warna ungu polos ya. Kalau dibandingkan dengan Pajero tuh beda guys. Nah Pajero tuh warnanya ada girly-girlynya gitu loh. Garlic. Eh kok garlic sih apa nyamanya? Glitter? Garlic lah. Ini ya. Bawang putih. Oke. Jadi ini dia. Oke. Selanjutnya kita akan membuka lagi. Wah apa ini? Wah 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 wah. Tereng tereng tereng. La 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 la. Ini dia yang ditunggu-tunggu guys. Wow. Ini adalah salah satu hasil lelang kita yang patut diapresiasi. Karena kemarin tuh jatahnya cuma tiga guys. Dan ternyata kita dapat di urutan pertama ya. Ada yang bisa nabak gak? Ini apa guys? Ini daikas apa? Ada yang bisa nabak gak? Lagi sebagian dari caster mungkin sudah bisa tahu ya dari sisi boxnya. Tidak disambut dengan naga-naga nih guys tuh. Wah la la la. Apakah ini kita akan unboxing? Wah la 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 la. Ya langsung kita unboxing aja ya. Ini tuh modern art guys. Jadi ini tuh salah satu mobil Porsche RWB ya. Rockwell Biggrip. Yang udah dikasih aksen naga. Jadi desainnya tuh kayak apa ya. Ada desain naga di bagian mobilnya. Itu keren banget guys. kemarin makanya langsung kita ikut lelang dan check out nah ini dari modern art ini dia dari modern art guys langsung aja kita unboxing ya guys ya kayak gimana penampakannya ya Oke teman-teman jadi ini adalah daikas ya dari brand modern art ini dia modern art ya tuh wah ini produknya dari Cina guys dan kebetulan kemarin dapat yang warna ungu guys jadi ini kemarin dapatnya di lelang ya di astro toys teman-teman ini di astro toys tuh kita dapatnya warna ungu ya sebenarnya awalnya tuh kita ngincernya warna rainbow guys tapi karena kita nggak dapat telangnya ya kalah cepat sama yang lain akhirnya kita beralih yang warna ungu guys dan warna ungu ini nggak kalah cakep loh guys ya mantep banget ya Nah di sini kita dapat di harga 329.000 guys ini dapat di harga lelang ya kalau harga normalnya di 350 guys untuk saat ini ya Nah ini kita buka dulu Oke nah dari sisi boxnya seperti ini guys ini termasuk box yang gede ya dibandingkan box mini GT dan mini GT ekaido host ya atau yang Eva Yaris kemarin termasuk ukurannya gede agar ya tuh dan ini kondisinya masih shield ya tapi silnya disini cuma dikasih plastik guys enggak ada hologram atau apa gitu ya ya jadi kondisi shieldnya tuh cuma ya kayak gini masih masih dalam balutan plastik seperti ini ya tuh jadi nggak usah lama-lama ya langsung aja kita unboxing karena kita pengen tahu bagaimana die case dari modern art ini dan ini tuh die case nya ber tipe Porsche Porsche RWB di Rockwell break gift hasil karya dari Om Akira Nakai langsung kita unboxing guys Nah ini dia udah kita buka plastiknya guys jadi di bagian depan modern art udah ada kesan naga guys ya itu kalau teman-teman lihat udah ada kepala naga di bagian depan ya dengan logo aksen Cina ini seperti ini nih ini saya enggak tahu artinya apa hahaha mungkin karena 2024 tuh kental dengan CEO naga guys ya jadi mereka bikin day case khusus untuk naga tuh ini kembar naganya ini dia warna ungu terus di bagian bawah sini ada slogan ya split long culture carry forward the long spirit terus bagian bawah juga tulisan Cina yang menandakan bahwa ini tuh warna ungu adalah dari boxnya kalau kita warna emas ya berarti ini warna namaskal warna hijau boxnya warna hijau kalau warna silver boxnya warna silver kalau rainbow itu boxnya warna putih kalau nggak salah guys nah ini dia brandnya modern art jadi dia tuh logonya seperti ini guys modern art ya tuh bagian belakang sama-sama terus di bagian bawah ini itu ada penjelasan ya dari modern art ini ya tuh oke dari box ini lumayan gede guys ya kalau dibandingkan dengan box mini GT dan kaido host itu ini gede banget guys tuh kira-kira cocok gaya di tera display kayaknya enggak cocok ya hahaha langsung aja kita unboxing gasnya pelan-pelan ya oke kita buka aja hai 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 nah ini boxnya cukup tebel gas ya jadi ini compact banget ya dengan harga 329.000 ini ini termasuk mantap banget ini ya tuh kayak buka HP guys ternyata kalau teman-teman tahu ya ini boxnya tebel loh nah di bagian dalamnya kita dikasih ini ya apa lap ya kayak lap lensa gitu guys buat kacamata ya nah ini dia produknya guys wululu lulu 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 ini dia Raukwell breakdiff wah mantap banget ya Nah ini dia penampakan dari mobil day case nya guys Wah gila ya dari atas aja udah cakep banget ya ini kesan cinanya langket banget ya guys ya karena mungkin ini tahunnya tahun naga jadi dikasih dikasih corak naga ya untuk day case nya yuk kita angkat aja guys wah ini dia nah di bagian dalamnya kosong ya guys ya ini termasuk tebel ya nih tebel kan oke lanjut langsung langsung kita bahas mobilnya guys tuh waduh wah lalalala gila wah gila ini mantap banget guys excited banget gila ya lihatlah grafiti naganya detail banget guys ini aduh ini keren banget guys ya ampun perpaduan warna velg yang gold ini juga gila ya mantap banget ya dan kesan rwb-nya tuh kental banget guys tuh di bagian body ya tuh dia detailnya juga dapet loh liatlah lubang lubang kecil ini kalau temen-temen tahu proses pemikinan bodi kit rafael break ya atau rwb dari akhir anakai itu pasti tahu guys bagaimana lubang-lubang ini dibuat ya karena sama beliau tuh dibor motor sebelumnya pasti dipotong ya itu lama lah prosesnya sampai akhirnya dia dapet body secakap ini guys tuh gila detailnya mantep banget cuy gila gila dan iya temen-temen tahu ya informasinya ya jadi ini tuh hanya diproduksi 999 piece guys secara global dan kita dapat diurutan yang ke 922 22 hahaha limited edition ya ini ya nih limited edition kita dapet di yang ke 922 dari 999 Oke nih jadi di bagian atas seperti ini ada logo kayak di cover tadi depannya terus di bagian belakang kita dapet body kit rwb yang sangat-sangat akurat ini bisa dibilang hampir 100% sama guys terus detailnya juga cakep banget ya waduh gila mobil ini guys gokil di bagian depan lampunya nih pakai Mika gas ya tuh pakai Mika gas lampunya ya terus dia detail banget loh aduh gila-gila keren ya cakep banget mobil ini ya wuh tuh di bagian dalam boxnya itu dapet background naga ya yang mengindikasikan bahwa ini tuh beneran naga gitu loh waduh dan kebetulan ini yang warna ungu guys kalau yang warna rainbow tuh bagus banget guys sama yang warna gold ya cuman warna kita lelang nggak dapet hahaha dapetnya warna ungu ya udah nggak papa ya terus di bagian belakang ada tulisan Rahul terus bagian lampunya juga dari Mika ya terus ya dari the micro the micro apa ya brand kali ya the micro itu saya sempat gak asing tuh karena beberapa daiknya sempat bahas the micro hmm oke lah nanti kita akan cari lagi ya tuh di bagian lalpot juga detail gas ya gila ini keren banget guys sumpah Hai lihatlah corak dari mobil ini be-be dan kita dapet box guys boxnya ini cakep gila cek bener kita buka dulu guys tuh wah nah ini dia background bagian belakangnya ya naga guys jadi naganya naga juga keren banget buat temen-temen disini yang hobi banget sama fantasi ya apalagi yang suka banget dengan animasi-animasi seperti ini ya gambar dua dimensi ini layak banget untuk dimiliki sih harganya terjangkau 329000 mata banget guys nah ini kita coba lihat mobilnya dari dekat guys seperti ini mobilnya nih waduh gila-gila cakep banget ya Aduh ya ampun gila nih keren banget guys Hai Widih mantep yang paling saya suka disini adalah model velgnya guys ini velgnya cakep banget ya gila nih cakep banget velgnya loh gokil lihatlah detail ini guys tuh nih waduh gila detailnya detailnya cakep keren banget guys wih di mantep 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 ya waduh hahaha oke lah jadi pernah makanya seperti ini ya nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang mobil ini di vlog selanjutnya oke dadah terima kasih banyak yaaak